Kita SMS masuk di acara ini, kita bacakan melalui Bukan SMS, maaf, WA ya, Whatsapp Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Suprianto di Purbalinga Ini pertanyaan singkat banget dok Apakah sama antara donor dengan bekam? Minta penjelasan dok, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, jika donor itu Darah seseorang itu diambil Antara, biasanya 250 cc sampai 350 cc Jadi diambilnya dari pembuluh darah langsung Pembuluh darah, pembuluh darah vena biasanya Jadi dari pembuluh darah, jadi dari selangnya langsung begitu Kalau bekam itu kan, yang kami tahu Kami tidak mempelajari itu ya Jadi belum sempat mempelajari Kalau bekam itu kan artinya di permukaan kulit ya Sehingga nanti ada darah yang ter Dengan tekanan negatif sehingga nanti keluar begitu Ya tentunya perbedaannya dalam konteks apa ini? Kalau dalam konteks terapi Ya tentunya manfaat yang diinginkan bagi saudara kita yang ingin bekam Tentunya ya tidak bisa digantikan oleh donor gitu Contoh misalnya gini Seseorang yang meyakini bahwa bekam itu kemudian akan bermanfaat ABC Tidak bisa kemudian digantikan bekam itu oleh donor Karena donor kan darahnya itu dipakai lagi Tapi kalau bekam darahnya itu dibuang Karena memang darah kotor Jadi kalau donor antara 250 cc sampai 350 cc Dan ini sekalian kampanye ya Jadi baiknya dari semua kita itu mampu mendonor Ya pada usia dewasa tentunya Jadi Ya remaja nih Remaja donor Ya remaja udah bisa Kalau sudah 17 tahun gitu ya Udah bisa tergantung berat badan Tekanan darah Kondisi kebugaran Itu nanti bisa mendonor Nah mendonor itu ya memberikan darah kita Untuk nanti yang membutuhkan Dok emangnya ada yang membutuhkan Sangat banyak Sekarang itu minus Jadi Jadi jika ada mungkin saudara kita di rumah sakit Ingin membutuhkan darah Itu harus nyari darah sendiri Harus nyari darah sendiri Ya kalau ada Kadang-kadang harus keliling-keliling sampai Sampai stres ya Sampai tidak mendapatkan darah Nah bayangkan jika kemudian Setok darah banyak kan Tidak sampai menyulitkan saudara kita Seperti itu Jadi Jadi Niat kan membantu Membantu Jadi Selain donor itu Pertama manfaatnya Sebagai medical check up gratis Medical check up gratis kenapa? Jadi dengan donor itu Bang Yes Jadi seseorang itu ya diperiksa Ada penyakitnya apa enggak Ya Karena kalau ada sesuatu Misalkan HIV Ya gak bisa Akan dipanggil gitu ya Dipanggil Kemudian nanti Ya ada Ada pengobatan nantinya begitu Ya tapi kan Alhamdulillah Jadi diketahui kan Sedini mungkin Kan begitu Kemudian yang kedua adalah Ya tubuh akan semakin bugar Dengan mendonorkan Yang ketiga Ada Kesehatan psikologis Yaitu dengan mendonor Biasanya orangnya bahagia Ya kan syaratnya bahagia memberi Begitu ya Memberi Ya jadi Jadi disitu manfaatnya Insya Allah sehat Nah tadi ya Jadi secara konteksnya Tentunya berbeda Antara Bekam dengan donor Ya begitu Bener-bener membantu jawabannya Kalau untuk Bekam sendiri Mohon maaf kami tidak dapat Tidak Tidak dapat menjawab Banyak hal ya Karena kami sendiri Tidak belajar itu Begitu Ya untuk Mas Supianto Di Purbalingga Semoga Anda puas Dengan jawaban tadi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton